Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Tanti Hari ini balik lagi sama konten aku Aku Yang ngopi bareng Tanti Buat kalian yang udah penasaran sama video Dan pembahasan aku kali ini apa Keep forward Aku mau bahas Tentang perbiutian dulu Yang biasanya aku bahas-bahas tentang pernikahan Kali ini aku mau bahas tentang perbiutian Kemarin tuh beberapa hari ini Lagi bener-bener kayak Sibuk banget dengan Topik launching produk terbarunya Vokalur yaitu Palette The Needs Ekstasia Farasha Pokoknya Vokalur Ekstasia Farasha Lagi ngeluarin, bukan lagi ya Baru aja launching produk terbarunya Yaitu Palette The Needs Nah banyak banget Banyak-banyak banget yang aku liat Di Instagram komen-komennya Bahkan dari temen-temen aku sendiri Banyak banget yang bilang Kalau misalnya Kenapa sih produk Vokalur yang Kolaborasi sama Tasha ini harus semahal itu Kan si Vokalur itu tuh udah bener-bener Kayak ikonik banget Dengan produk yang affordable banget Atau harganya super duper murah banget Kadang Kayak gak masuk akal Produk sebagus ini Harganya murah banget Bingit Gitu kan Nah Yang aku tau itu Pokoknya yang aku tau nih Dari Selentingan-selentingan Dan yang aku liat Di online shop Ada pokoknya e-commerce Aku liat Harganya itu Si produk The Needs ini Palette The Needs ini Harganya itu Rp449.000 Nah Kalau diteliti dan ditelaah secara sesak Sesama Lugas Jelas Mendalam Aktual Terpercaya Kalau misalnya kalian udah nontonin videonya Tasha Yang sehari sebelum dia launching produknya itu Itu tuh kalian pasti bakal tau banget Kenapa harga dari si palette The Needs ini semahal itu Harganya segitulah ya Jadi Si palette The Needs ini Bukan hanya cuma eyeshadow doang Jadi dia itu Dalam satu palette kalian bisa dapat 4 produk sekaligus Jadi itu dari isinya ada eyeshadow Ada blush on Ada Highlighter Ada bronzer Slice contour Kayak gitu lah ya Nah Si eyeshadow-nya ini aja Itu jumlahnya udah ada 14 warna Yang bener-bener dibutuhin banget sama kalian Baik itu pemula atau makeup artist Dan itu tuh warna-warnanya bener-bener warna-warna yang awareable banget Warna-warna yang emang bisa banget kalian pakai untuk sehari-hari Bahkan sampai ke party sekalipun Karena itu dari 14 warna itu Ada 7 warna matte Dan 7 warna shimmery Dan itu tuh bener-bener Begitu aku liat Tasha nge-swatch Warna eyeshadow-nya itu bener-bener kayak Beneran Pigmented banget Terus dia bener-bener kayak creamy banget Kayak Dia tuh powder Tapi kayak basah Creamy Gak ada patchy-nya sama sekali Itu bener-bener warnanya tuh kayak Secantik itu gitu loh Ya kan Terus kalian juga bisa dapetin Dua warna blush on Dua warna contour atau misalnya bronzer Dan dua warna highlighter Itu tuh kayak bener-bener palette Yang isinya itu gak kosong Isinya tuh bener-bener palette Yang kalian semua butuhin Warna-warnanya Dan kalo misalnya Ini menurut pendapat aku pribadi ya Kalo misalnya menurut aku Harga Rp449.000 itu Bener-bener worth it banget Untuk sebuah palette Yang isinya ada 4 produk sekaligus Yang bener-bener bisa kalian pakai banget Warna-warnanya Dan Tekstur, pigmentasi Konsistensi, warna Itu tuh bener-bener Seindah itu Ini meskipun aku belum punya palette Tapi dengan aku liat Swatches-nya Tasha Terus aku beberapa liat Ada review dari temen-temen beauty vlogger yang lain Itu mereka bilang kalo misalnya palette itu tuh Sebagus itu Dan se worth it itu untuk dibeli Saat ini aku masih mengumpulkan uang Untuk bisa membeli produk itu Nih kalo misalnya Tasha nonton video aku Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Semoga aja Tasha bisa kasih sama aku Tetep ya berharapnya gratis Cuman Yang aku rasain Yang aku liat Dan aku telah Itu bener-bener palette Yang worth it banget Untuk dibeli Jadi kenapa aku bilang kalo misalnya Si palette ini tuh bener-bener kayak worth it banget untuk dibeli Dan harus banget untuk dibeli Bukan harus banget ya itu terserah kalian Cuman menurut aku ini worth it banget untuk dibeli Karena kalo misalnya Sekarang kalian hitung-hitung aja sendiri Kalo misalnya kalian beli produk Black Focalure yang udah masuk ke Indonesia ya Bukan yang masih ada di China sana Yang kalian mungkin beli Secara online di beberapa e-commerce Itu harganya emang bener-bener sangat murah banget Tapi aku gak tau Itu asli apa enggak Cuman Beberapa emang udah bilang kalo itu emang asli Tapi kalo misalnya udah masuk ke Indonesia Kayak di art fashion Itu tuh emang Harganya Kalo misalnya aku hitung sendiri ya Untuk Iya kan Kalian bisa hitung sendiri Itu sama aja Sama banget Tapi untuk si palette The Needs ini Eksklusif Apalagi kalo kalian yang emang ngefans sama Tasha Pasti bakal samaan sama Tasha Terus ini tuh bener-bener diracik Dan diformulasikan oleh Tasha Dan ini mungkin pendapat aku aja ya Jadi mungkin temen-temen yang bilang Kalo misalnya yang ini tuh mahal Karena kalian sudah kayak ke distract Sudah bener-bener kayak Mencap bahwa si Vokalur ini tuh bener-bener harga yang affordable banget Bener-bener dengan ikonik kemurahannya itu Bukan kemurahan maksudnya Harganya yang murah itu Makanya udah kayak Ikonnya make up bagus Dengan harga murah Itu udah pasti dalam otaknya udah kayak Vokalur Nah mungkin itu yang bikin kalian ngerasa kayak Kok semahal ini? Gitu loh Tapi sebenernya kalo misalnya Kalian tau Kenapa harganya sampai segitu Kalian pasti bakal ngerti kenapa harganya segitu Karena Isinya itu bener-bener kayak Wow So segitu aja video aku Tentang Launchingnya produk Atau palette terbarunya Vokalur Yang Extasia Farasha Atau The Knits Vokalur Extasia Farasha Yang itu Yang sudah lagi Mengguncangkan dunia perbeautian Itu aja pendapat dari aku Buat kalian yang suka sama video aku Kalian boleh like videonya Dan jangan lupa kalian subscribe ke channel aku Dan share ke seluruh-selur yang kalian punya Buat kalian yang pengen aku kayak bikin tips Review DIY Tutorial atau misalnya challenge Kalian boleh komen di bawah So thank you so much for watching And see the next video Bye Sampai jumpa